Intro Kalau Michelle dipanggil Pak Togar ke ruang BK Gue yakin Rifqi juga bakal dipanggil Gue gak pengen Rifqi memanfaatin kesempatan Mentan-mentan dia barengan terus sama Michelle Bu, permisi bu Ada apa Aldino? Kamu sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Saya mau ke toilet sebentar Ya udah Ya makasih Bu Terus kenyataannya apa? Oh Atau kamu emang sengaja ya? Biar ini deketin kamu Karena kamu Lu bisa diam gak? Please Kalau lu gak tau apa-apa Gak usah ngomong Apa? Apa kenapa harus kayak tadi sih? Hah? Papa hanya melakukan apa yang papa bisa demi kamu Tapi gak kayak tadi Pak Dengan cara ngorbanin harga dirinya papa enggak Rifqi Kamu harus tau Mengalah itu bukan berarti kita kalah Mengalah adalah bagian dari sikap kita Dimana kita berhasil Menyengkirkan keegoisan kita Demi orang lain Pak Rifqi gak pernah minta apa-apa ke papa Sekarang Rifqi minta papa pulang Ini urusinnya Rifqi jadi biar Rifqi yang nyelesahin ini Sebenernya gue malas banget yang ngurusin orang yang sikapnya bocah banget kayak lo sekarang ini Tapi gue akan tunjukin kalo-kalo gue bukan orang yang jemen Pulang sekolah nanti Gue akan minta maaf sama lo secara terbuka di depan anak-anak IPA dan IPRES Selamat lagi anak-anak Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Ibu harus menyelesaikan masalah yang sangat membuat ibu kecewa sebagai wali kelas IPA Michelle Bisa maju ke depan Ibu sangat kecewa sama kamu Karena kamu sudah jelas meninggalkan sekolah di jam istirahat Dan kamu nekak bolos dari kegiatan belajar dan mengajar Boleh kasih saya kesempatan buat jelasin ga bu? Yaudah Kalo gitu kamu langsung jelaskan saja sama Pak Togar yang sudah nunggu kamu di ruang BK Shhhhhhhhhhhhhh Shhhhhhhhhhhhhh Ya lo gak gitu saya izin ke BK bu AAAAAH Ih Lo apa-apaan sih? Apa-apaan gimana sih? Lo ngapain pake triak-triak segala? Hah? Roker lo! Ya lo ngagetin gue lah! Gue mana tau lah ada lo Nih lo gak liat? Hah? Gue lagi ngejalanin hukuman gue yang masih panjang Ini kan jam pelajaran Ya iya, gegerah lo nih Weh! Ya iyalah lo Gue dateng duluan Lo belum ada Lo belum dateng nih Sama Pak Togar gue disuruh Nih! Bersihin ruangan BK Terus Pak Togarnya mana? Toilet Masalah lo sama Aldino tuh Shhhhhh yaudah Gak usah dibahas Itu masalah gue Jadi biarin gue yang nyasain sendiri Yeh? Shhh Tepat Kenapa sih lo tegang banget? Hah? Ya tegang lah! Gila Aku mah kita pasti berat banget sama Pak Togar Eh? Ya udah sih dihukum Ya udah tinggalin jalanin Kenapa harus takut? Takut? Gue tuh gak takut Gue ngerasa bersalah aja sama diri gue Mesti ngelakuin hal yang harusnya gue gak ngelakuin Tau? Eh kemarin kan gue udah bilang ya sama lo Michelle Kadang kalo kita dapet hukuman itu Hidup kita tuh jadi lebih Seru Lebih berwarna Karena kita punya kenangan di sekolah Kenangan buruk maksud lo? Ini gue kasih tau ya Rifqi Orang kalo otaknya normal dihukum tuh merasa bersalah Tapi kalo orang Yang otaknya cuma setengah sendok Itu bakal happy kalo dihukum tau gak? Oh lu nyindir gue Oh lu berasa? Oh iya Karena gue punya perasaan Emang gue robot? Oh lu gak robot tapi lu patung Wah bener-bener ya Ehh Ehh Riffqi Wah apa-apaan sih? Wah lu beneran ngajak perang ya? Kalo Michelle dipanggil Pak Togar ke ruang BK Gue yakin Rifqi juga bakal dipanggil Gue gak pengen Rifqi memanfaatin kesempatan Mentan-mentan Dia barengan terus sama Michelle Bu Bu permisi bu Ada apa Aldino? Kamu sudah selesai mengerjakan LKSnya? Saya mau ke toilet sebentar Yaudah Ya makasih bu Mau ngapain nih itu Aldino? Jangan-jangan nih mau ngecek Michelle di ruang BK Bu 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 Ini sih Aren ini mau ke toilet ya bu Ya udah silahkan Makasih bu Kalian tau gak sih apa tugas seorang pelajar? Ia menuntut ilmu Ini kalian malah memanfaatkan di waktu istirahat meninggalkan sekolah Bu 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 kata tuh apa gua harap hukuman yang dikasih pak togar buat michelle beda sama hukuman buat Rifki karena gua juga ga mau liat michelle jadi deket sama Rifki gara gara mereka barengan menjalani hukuman bener kan tebakan gue? Aldino ternyata keruangan BK ALDINO wah ayo jangan-jangan ada yang ngupi gini eh kalian jangan kemana-mana diam disini jangan pekerja wah ayo ada siapa-siapa kok pintunya kebuka apa tadi kurang rapat nguncinya kali ditiup angin kali lu ngapain sih? iya gua kepo gua mau liat lu bisa ga sih sekali duduk manis mungguin pak togar gua ga mau hukuman gua ditambah tau engga duduk hukuman kita maksudnya huh? lu udah sayang sama gua ya? khawatir ya? malu tau ga lu? banget sih coba kau ngapain ke luar? engga saya cuma memastikan aja kalo patogar tuh baik-baik aja ah banyak kali rasaan kau masuk kau masuk iya pak ooohh.. penjauh halo ibu seri ada apa bu? iya bud oooh iya iya berarti minggu depan itu kita cari penggantinya ya ya gapapa nanti aku pikirkan bu ya iya bu seri ya aku pikirkan ya iya iya makasih ibu seri makasih iya 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 Siapa ya penggantinya? Duh, ngepasin sakit tau gak? Eh, lo ngapain disini? Lo mau mata-matain gue ya? Oh, atau lo mau kepoin si Rifki? Lo sendiri ngapain kesini, hah? Lo tadi bilangnya mau ke toilet, tau-tau nyasar ke BK. Segitu sukanya sama Michelle, sampe rela-relain boong buat cuman sekedar nguping di depan ruang BK. Gue yakin banget, Arin pasti belum move on dari Rifki. Kayaknya, gue bisa manfaatin Arin. Iya, gue emang suka sama Michelle. Yang setengahnya...